Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam, kita aturkan kejunjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi agama dan peradaban bagi kita sekalian. Dan juga tentunya, bagi umat yang beragama lain, tentunya juga bersyukur menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Untuk berbicara di forum yang terhormat ini, Institut Madani Nusantara, yang dipimpin Profesor Dr. Nanat Fatah Natsir, dengan Ketua Panik. Ibu Yuliani Wahid, tokoh-tokoh rektor, guru besar, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh nyediakawan yang ikut serta dalam forum ini, yang tadi sudah beberapa kali disebut satu persatu, jadi saya kira saya minta izin, tidak usah saya sebut lagi, tanpa mengurangi rasa hormat. Terlalu banyak saya lihat wajah-wajah sahabat-sahabat lama saya, yang berjuang, sudah bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian. Para guru besar, para profesor, para rektor seluruh Indonesia, yang datang dari tempat-tempat jauh, yang berkorban, tenaga, waktu, berkumpul di sini. Saya kira terdorong tanggung jawab kita masing-masing. Rasa panggilan dari hati kita, rasa panggilan dari hati kita, rasa panggilan dari hati kita, nasib bangsa kita, nasib rakyat kita, nasib anak-anak dan cucu kita, sesungguhnya, tergantung pada diri kita masing-masing. Karena kesadaran itulah, saya yakin, dalam beberapa tahun ini, kita semua di ruangan ini, apalagi di ruangan ini, apalagi guru-guru besar, apalagi profesor-profesor, apalagi dosen-dosen, apalagi guru-guru, orang-orang yang paling pinter di republik ini. pasti bisa berhitung, pasti bisa melihat, pasti bisa mengerti, kondisi bangsa dan rakyat. karena itu, saya merasa terhormat, saya merasa, besar hati, masih mengundang saya, masih mau dengar saya, masih memerlukan untuk dengar saya. terima kasih, saya merasa berhormat. Memang, kehidupan negara demokrasi, tadi yang cinggung oleh Profesor Nanat, kehidupan negara demokrasi, yang kita cita-citakan, yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang dirancang, dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berkedaulatan rakyat, artinya, negara di mana rakyat menentukan masa depannya sendiri, rakyat menentukan yang kita cita-citakan. Dan karena itu, dan karena itu, setiap sekian tahun, kita, berkumpul. Karena sebentar lagi, kita harus menentukan masa depan, dan nasib bangsa dan rakyat kita. dan karena itulah, saya kira, kita memerlukan, untuk, kumpul seperti ini, untuk, saling mendengar, untuk saling, bertukar informasi, dan saling, melihat, dan bertanya kepada diri kita sendiri, dan kepada rekan-rekan kita, dan kepada kawan-kawan kita, apa yang bisa kita buat sekarang. Karena kita mengerti, bahwa, peradaban, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, bukan hadiah, bukan buah. kesejahteraan, keadilan, dibangun. Keadilan, harus diperjuankan. Tidak bisa kita duduk, kita menggerutu, kita ngomel, tidak bisa kita duduk, kita beri komentar, kesejahteraan, kesejahteraan, akan datang. Tidak bisa kita duduk, dan kita melihat, kekayaan kita, kekayaan bangsa, dan rakyat, mengalir terus ke luar negeri, dan kita ngomel, tanpa kita berbuat. Sesungguhnya, kita sudah berbuat. Tapi, yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang tidak ringan, kekuatan yang tidak ringan, karena ini adalah, sifat, daripada manusia, bahwa, condong manusia, ada sifat, menguasai, orang lain. Ini sifat manusia. Sejarah peradaban manusia adalah, sejarah, bahwa ada kelompok manusia, yang ingin menjajah manusia lain. Ada kelompok manusia, yang ingin memperbudak bangsa lain. Ini sejarah, peradaban manusia. Kita boleh, berhati baik. Kita boleh, beritikat baik. Kita boleh, bermaksud baik. Belum tentu, kelompok manusia. Pandangan mungkin yang lain. Mereka mengatakan, akan berbuat. Apa yang dia bisa berbuat? Yang lemah, kau menderita. Itu hukum, yang mereka, kumandangkan. Ada, peradaban-peradaban, yang mengatakan begitu. Buktinya, ada peradaban, di mana salah satu, yang mereka, kutip, kutip, ahli sejarah Yunani, 2.500 tahun yang lalu, hukumnya, satu kalimat, yang kuat, yang kuat, yang kuat akan berbuat, yang kuat akan, yang kuat akan berbuat. Apa yang mereka bisa berbuat Bukan akan berbuat baik Bukan akan berbuat adil Bukan akan berbuat sesuai hak azasi manusia Dia mengatakan mereka akan berbuat apa yang dia bisa berbuat And the weak suffer what they must Yang lemah menderita Apa yang harus mereka menderita Sekarang pertanyaan kepada kita sekalian Yang kuat atau kita dikerjain oleh yang kuat Ini pertanyaan dan ini yang ratusan tahun kita di Nusantara ini mengalami Karena bangsa-bangsa lain yang kuat Kita harus introspeksi diri kita ya Ratusan tahun mereka datang ke Nusantara kita ini Silih berganti Dan mereka menguasai kita Mereka adu domba Pemimpin-pemimpin kita Mereka pecah belah Yang mereka terang-terangan Mereka terang-terangan mengatakan Strategi mereka Di veda et impera Di veda pecah Impera Berkuasa Pecah berkuasa Pecah berkuasa Politik pecah belah Ini ajaran mereka ribuan tahun Kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita Cendikewan-cendikewan kita harus selalu ingat sejarah Termasuk Kita mau bangkit sebagai negara yang hebat Kalau kita tadi Diramalkan oleh indikator-indikator ekonomi Bahwa kita bisa menjadi negara Tapi pertanyaannya Apa kita akan Kita bisa Tapi pertanyaannya Apa kita akan Dan jawabannya tergantung Kepada Pemimpin-pemimpin kita sendiri Jawabannya adalah Maukah kita Dipecah belah terus Maukah Kita masuk Permainan Kekuatan-kekuatan besar Maukah kita Diadu domba terus-menerus Ini Ini pertanyaannya Jadi Jadi Saya Memanfaatkan kesempatan ini Karena saya bicara Cendikewan Para guru besar Para pemimpin-pemimpin Para guru besar Guru itu Panutan Apalagi guru besar Guru diikuti Oleh muridnya Oleh mahasiswa Bayangkan Kalau seribu Guru besar Berkumpul Seribu guru besar Mengambil Kesimpulan Belasan ribu lagi Dan akhirnya Bisa Memberi Suatu Jiwa Jiwa persatuan Jiwa Kehendak Kehendak Untuk Tidak mau Dipecah belah lagi Kehendak Untuk Tidak mau Dibohongi lagi Kehendak Untuk Tidak mau Membiarkan Kekayaan kita Diambil lagi Terus-menerus Kehendak Untuk Tidak mau Rakyat kita Berada Dalam keadaan kurang Dalam keadaan lapar Dalam keadaan miskin Dalam keadaan Harus minta-minta Dalam keadaan Tidak ada masa depan Dalam keadaan anak-anak kita Kurang gizi Ini harus ada Kehendak Kehendak yang bersatu Dan ini Bisa Dilakukan Oleh para guru besar Oleh para guru-guru Kalau guru-guru Besar Indonesia Dan guru-guru Indonesia Dan dosen-dosen Indonesia Dan para kiai Dan para ulama Dan para ustaz Dan ustazah Semua punya kehendak Yang jelas Kehendak yang bersatu Kehendak Tidak mau dibohongi lagi Tidak mau di Saya kira ini Yang Ini Kita berada di posisi Seperti ini Karena itu Sebagian Besar Dari wajah-wajah Yang ada disini Dari dulu Mendukung saya Dan saya minta maaf Saya waktu itu Mungkin jarang Bahkan mungkin Baru sekarang Saya Berjumpa Sama kalian semua Dan saya mengerti Saya mengerti Banyak pendukung saya Kecewa dengan saya Saya mengerti Banyak yang tidak mau Saya Bergabung sama Pak Jokowi Saya mengerti Dan Dan Benar Bahwa Akhirnya Saya Dan memerlukan Upaya Dan memerlukan Bantuan Daripada Kawan-kawan Untuk Menjelaskan Mengapa Keadaan seperti itu Jadi Saudara-saudara sekalian Kenapa Saya bergabung Dengan Pak Jokowi Karena Dari dulu Saya memahami Sejarah Bangsa Indonesia Dari dulu Kita selalu Diadu dombang Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi Tergerak hatinya Dan saya Tergerak hatinya Kita Tidak mau Diadu dombang Karena Pak Jokowi Itu orang Indonesia Hati saya Instinkt saya Mengatakan Pak Jokowi Waktu itu Orang merah putih Cinta Indonesia Cinta Rakyat Kenapa Saya harus Diadu dombang Dengan orang yang Sama-sama Cinta Indonesia Dan Cinta Rakyat Indonesia Saya Tidak mau Diadu dombang Begitu Beliau ajak saya Saya katakan Ya Saya bergabung Dan Kita bersatu Dan Indonesia tenang Dan Indonesia kuat Dan Indonesia Tidak mau Diadu dombang lagi Setiap Lima tahun Pasti Ada Kekuatan Curiga Kita benci Dendam Bangsa lain Tidak Tapi Memang kalau Ahli-ahli Antropologi Atau Ahli Psikologi Atau Ahli Sosiologi Ya Kalau Belajar Kalau Kupas Sifat 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 kita Sifat Sifat Melayu Ini Sifat Peribumi Sifat Ya Tidak hanya Melayu Karena ada Melanesia Ada apa Sifat kita Ini Memang Sifat kita Hati kita Baik Orang tua Kita Ngajarkan Kita kan Nah Kalau besar Harus Jadi orang Baik Ya Enggak ada Orang tua Yang didik Anaknya Nah Kalau besar Kamu harus Jadi koruptor Ya Ada gak Yang ngajar Begitu Ada gak Jangan Jangan Ada Jangan 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 Ada Kelompok Lain Jangan Jangan Ada Bangsa Lain Yang Ngajarkan Nah Yang penting Anak Anak Harus Kaya Gak peduli Caranya Bagaimana Yang penting Kaya Persetan Sama Yang lain Ini Ternyata Ada Aliran Pemikiran Seperti itu Ada Aliran Itu Ada Filosofi Ekonomi Yang seperti Itu Ada Namanya Adalah Kapitalisme Neoliberal Kapitalisme Laissez Fair Filosofi itu Mengajarkan Great Is Good Keselakahan Adalah Baik Itu Ajaran Mereka Yang penting Ada Pertumbuhan Yang penting Ada Bahwa Growth itu Dikuasai Gak Apa Biar Yang Kaya Raya Satu Persen Nanti Lama-lama Akan Menetes Kebawah Itu Namanya Trickle Down Economics Jadi Kamu Kamu Yang Miskin Bawah Ini Gak Apa Miskin Kamu Tunggu Aja Tetesan Kebawah Masalahnya Netesnya Itu Begitu Sampai Di bawah Kita Semua Sudah Mati Dan Ternyata Tokoh-tokoh Dari Barat Tempatnya Faham Ini Berkembang Ya Ekonomi Kapitalisme Neolip Lesefer Berkembangnya Di Barat Ternyata Tokoh-tokoh Barat Sendiri Sudah Menyadari Mereka Sudah Kapok Dan Mereka Katakan Bahwa Tidak Bisa Ini Hillary Clinton Ya Dia sudah Mengatakan Sudah Waktu Menetes Kebawah Dikubur Dalam-dalam Di Tokoh Amerika Saya Lagi Nunggu Kapan Kapan Ada Ahli Ekonomi Terkenal Dari Indonesia Yang Berani Mengatakan Ini Aku Ini Bukan Ahli Ekonomi Loh Aku Ini Pendidikannya Serdadu Dulu Dididik Naik Turun Gunung Tapi Saya Faham Kemudian Tokoh-tokoh Lain Dari Barat Ini Christine Lagar Yang Pernah Mimpin IMF Dia Mengatakan Sistem Ekonomi Menetes Kebawah Sekali Lagi Trickle Down Economics Meningkatkan Kesenjangan Pendapatan Menciptakan Ketidakadilan Di Hampir Semua Negara Ini Pemimpin IMF Mengatakan Itu Ketika Yang Kaya Semakin Kaya Kekayaan Tidak Menetes Kebawah Tidak Menetes Kebawah Sri Paus Sri Paus Pemimpin Agama Katolik Dunia Mengatakan Juga Beberapa Orang Masih Saja Membela Teori Menetes Kebawah Mereka Begitu Lugu Dan Tidak Waspada Seperti Perintah Kita Tidak Sekarang Kita Harus Mengatakan Kita Kebijakan Eksklusif Dan Tidak Adil Bahkan Presiden Amerika Serikat Saja Joe Biden Mengatakan Mana Sliden Ya Ya Itu ada Joe Biden Presiden Here's the Simple Truth Ini Kebenaran Yang Sangat Sederhana Trickle Down Economics It Has Never Worked Ekonomi Menetes Kebawah Tidak Pernah Berhasil Sudah Sudara Jadi Saya Terima kasih Kawan-kawan Sekalian Para Sahabat Para Profesor Sudara Sudah Cukup Lama Bersama Saya Karena Saya Sudah Cukup Lama Pun Saya Mengatakan Dari Sejak Tahun 2004 Saya Sudah Mengatakan Di Indonesia 2004 19 Tahun Yang Lalu Saya Mengatakan Sistem Ekonomi Neoliberal Keliru Dan Sudah Terbukti Gagal Tahun 2004 Dan 2008 Terjadi Crash Ekonomi Seperti Itu Yang Agak Heran Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Indonesia Yang Lamban Atau Maluk-maluk Mungkin Sudah Terlanjur Kesengsem Dengan Ekonomi Neolib Menjadi Apa itu Menjadi Penghanut Ekonomi Neolib Begitu Ternyata Keliru Maluk Mengakui Jadi Sudah Sudara Ini Harus Kita Letakkan Dasar Pertama Bahwa Kita Selalu Jadi Sasaran Dijajah Dikerjain Diadu Domba Karena Apa Karena Negara Kita Kaya Nusantara Kaya Dari Dulu Sekarang Lebih Kaya Lagi Kita Ketemukan Kekayaan Kita Berlimpah-limpah Adalah Bagaimana Kita Belajar Dari Kelemahan-kelemahan Kita Sendiri Jangan Kita Bangga Jangan Kita Puas Dengan Mengatakan Kita Kaya Kita Akan Menjadi Ini Karena Orang Asing Mengatakan Kita Akan Jadi Ini Jadi Ini Kita Harus Bertanya Supaya Itu Sudara-sudara Dan Itulah Yang Saya Sodorkan Kepada Masyarakat Indonesia Sekali Lagi Saya Terus Berjuang Dan Alhamdulillah Hari Ini Saya Merasa Dengan Kehadiran Saudara-saudara Sekalian Saya Minta maaf Saya Memunggungi Ini Panitia Gimana Caranya Jadi Kawan-kawan Dengan Kehadirannya Saya Merasa Saudara-saudara Se Hati Dengan Saya Sefaham Dengan Saya Dan Punya Kehendak Yang Sama Dengan Saya Karena Saudara-saudara Adalah Orang-orang Paling Pinter Di Republik Indonesia Seorang Seorang Sarjana Kritis Seorang Sarjana Analitis Seorang Sarjana Bekerja Berfikir Bertindak Atas Dasar Fakta Atas Dasar Data Ini Sekarang Ini Yang Dipertaruhkan Apakah Mereka Mereka Yang oleh Takdir Oleh Yang Maha Kuasa Diberi Kemampuan Diberi Kecerdasan Diberi Kesempatan Untuk Sekolah Tinggi Diberi Pengalaman Diberi Jabatan Dengan Segala Pengalaman Pengetahuan Daya Analitis Daya Kritis Daya Berhitung Apakah Relah Kondisi Bangsa Kita Kekayaan Kita Tidak Di tangan Bangsa Indonesia Apakah Relah Bahwa Kita Bangsa Yang Kaya Rakyatnya Harus Puas Dengan Gaji Minimum Sudah Sudah Sekalian Saya Kira Sekarang Ini Sudah Titik Penentuan Dan Disini Saya Menghimbau Saya Bicara Saya Tidak Membaca Makalah Saya Bicara Dari Hati Saya Saya Menggugah Saya Menghimbau Saya Berharap Para guru Besar Para guru Para dosen Harus Benar-benar Turun gunung Harus Harus Benar-benar Yakinkan Lingkungannya Ini Saatnya Bangsa Indonesia Mengambil Langkah yang Benar Mengambil Nasibnya Di tangannya Sendiri Jangan Mau Dipermainkan Oleh Kepinteran Orang Main Di Sosmed Main Di TikTok Main Ini Main Itu Ya kan Masa Mau Rakyat Kita Dipermainkan Terus Sudah Sudah Baik Kalau demikian Saya Langsung Ini Tadi Tahapnya Adalah Pembukaan Jadi Kalau Para guru Besar Kalau Buku Itu Baru Pendahuluan Sekarang Kita Masuk Ke Inti Masalah Tapi Inti Masalah Sebetulnya Lebih Ringkas Karena Pendahulannya Itu Penuh Dengan Unek Unek Penuh Dengan Suatu Perasaan Dan Harapan Harapan Tetapi Karena Apa Yang Saya Sampaikan Saya Percaya Dan Saya Yakin Apa Yang Saya Sampaikan Ada Semua Di Hati Saudara-saudara Sekalian Kalian Maaf Saya Ditegur Jangan Ngomong Kalian Kalian Tidak Sopan Kata Kalian Tidak Sopan Padahal Saya Ini Biasa Karena Kalian Itu Singkatan Dari Engkau Sekalian Disingkat Kalian Karena Kebiasaan Saya Ingin Yang Cepat Daripada Bertile-tile Tadi Maaf Kalau Saya Bicara Yang Terhormat Yang Terhormat Itu 15 Menit Sendiri Padahal Sudah Disebut Dua Kali Disebut Jadi Saya Tidak Bersalah Tapi Kalau Perlu Saya Bacakan Lagi Tidak Apa-apa Saya Langsung Tadi Benar Yang Disebut Profesor Nanat Kita Semua Indikator Dan Semua Pengamatan Dari Kekayaan Bangsa Dari 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 Segi Luas Wilayah Dari Segi Tanah Dan Air Yang Ada Di Indonesia Kita Dalam Kurun Waktu Tidak Lama Lagi Sekitar 25 Tahun Lagi Tahun 2050 Eh 2045 Sekitar Itu Kita Akan Menjadi Negara Dengan Ekonomi Keempat Atau Kelima Terbesar Di Dunia Jangan Terlalu Cepat Tepuk Tangan Ini Orang Indonesia Bangsa Indonesia Terlalu Baik Terlalu Senang Terlalu Cepat Senang Terlalu Cepat Senang Jangan Jangan Tepuk Tangan Dulu Kita Bisa Menjadi Itu Tapi Ada Saratnya Itu Ramalan Dari Banyak Negara Coba Di Global Index Dipasang Slide Bisa Cepat Jadi Ini 2050 Kita Akan Di atas Jerman Bisa Berada Di atas Jerman Jangan Tepuk Tangan Dulu Ya Di atas Jepang Di atas Inggris Di atas Perancis Di atas Bisa Bayangkan Gak Bisa Apa Saratnya Saratnya Adalah Apa Saratnya Adalah Kalau Kita Dua Sarat Utama Ini Semua Sudah Menghitung Dua Sarat Utama Sarat Pertama Adalah Para Pemimpin Indonesia Harus Bisa Rukun Harus Bisa Kerjasama Harus Bisa Bersama Sama Bekerja Demi Rakyatnya Itu Sarat Utama Kalau Kalau Para Pemimpin Tadi Rusuh Gaduh Rebutan Jabatan Belum Tentu Kita Sampai Kesitu Sarat Kedua Kita Harus Bekerja Keras Bukan Kita Duduk Tunggu Nasib Bekerja Keras Anak 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 Kita Harus Belajar Dengan Keras Kita Harus Memiliki Ilmuwan Ilmuwan Yang Hebat Insinyur Insinyur Yang Banyak Dan Hebat Ahli Ahli Itek Yang Hebat Kita Harus Bisa Bikin Kita Harus Bisa Manufaktur Kita Harus Bisa Bikin Mobil Kita Sendiri Kita Harus Bisa Bikin Pesawat Terbang Kita Sendiri Dan Ingat Kita Sudah Pernah Bisa Bikin Pesawat Terbang Pak Habibi Ketua Umum Ijmi Pertama Merintis Tahun 85 88 89 Kita Sudah Bikin Pesawat Terbang Tiongkok Belum Bikin Pesawat Terbang Pada Pada Saat Itu Kita Pada Tahun Tahun Itu Kita Sudah Punya Super Komputer Tahun 95 Yang Punya Super Komputer Waktu itu Hanya Indonesia Di luar Amerika Inggris Jerman Perancis Hanya Indonesia Yang Punya Super Komputer Sekarang Tiongkok Tiongkok Sudah Punya 162 Super Komputer Waktu Tahun 95 Dia Tidak Punya Indonesia Sudah Punya Pak Habibi Datangkan Di IPTN Amerika Sikad Sudah Disalib Oleh Tiongkok Hanya 127 Jerman Hanya 34 Perancis Hanya 24 Inggris Raya 15 Indonesia Sudah Punya Satu Super Komputer Tahun 1997 Satu Dan Alhamdulillah Sekarang Masih Satu Di 2022 Di AI Center Inilah Bangsa Indonesia Bangsa yang baik Dibilang Tahun 1971 Sekarang Alhamdulillah Masih Satu Kita Ketawa Dengan Riang Masalahnya Adalah Kita harus Bertanya Yang satu Itu Dalam Keadaan Baik Atau Tidak Jangan Jangan Dipasang Saja Saya Tidak Tau Mudah Mudahan Dalam Keadaan Baik Ini Saya Mau Ceritakan Bahwa Semua Bangsa Itu Bekerja Keras Semua Bangsa Itu Bersatu Kompak Mencari 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 Rakyatnya Tidak Boleh Miskin Karena itu Saya harus Ngejar Iptek Saya harus Ngejar Sains Sudah Sudara Itu dua syarat Karena itu Saya Berharap Sekarang Bahwa Dulu Pendukung-pendukung Saya Yang kecewa Saya bergabung Sama Pak Jokowi Bisa Faham Bisa Mengerti Setelah Empat Tahun Mengapa Saya Berbuat Itu Dan Manfaatnya Apa Untuk Rakyat Dan Ternyata Sekarang Menurut Saya Keputusan Saya Itu Benar Dan Saya Hanya Mengatakan Bahwa Saya Tidak Pernah Berubah Dari Pendapat Saya Dari Cita-cita Saya Dari Perjuangan Saya Dan Apa Yang Saya Tulis Apa Yang Saya Perjuangkan Sekian Belas Tahun Yang Lalu Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Masih Konsisten Saya Perjuangkan Sekarang Saya Hanya Bahwa Orang Yang Saya Apa Ya Tapi Karena Saya Sering Dihujat Nah Yang Terakhir Saya Dibilang Mencekek Seorang Wakil Menteri Dirapat Kabinet Lagi Saya Hanya Bukan Membela Diri Tapi Saya Menyampaikan Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Saya Berhianat Bergabung Sama Pak Jokowi Ternyata Saya Hanya Mengatakan Saya Tidak Pernah Berubah Kalau Lagu Itu Lagu Favorit Saya Itu Itu Bunyinya Aku Masih Seperti Yang Dulu Kesetiaanku Kepada Rakyat Tidak Pernah Luntur Saya Mau Cerita Bolehkan Membela Diri Dia Fitnah Saya Dibilang Saya Nyekek Atau Ya Gue Sekarang Membela Diri Saya Dari Umur 18 Tahun Saya Sudah Bekerja Di Desa Desa Karena Dibilang Pak Prebowo Itu Tidak Dekat Sama Rakyat Pak Prebowo Itu Saya Dari Umur 18 Tahun Saya Pulang Dari Luar Negeri Bersama Berapa Mais Isiswa Dari Bandung Waktu Itu Yang Masih Ada Mungkin Pak MS Hidayat Ya Dari Bandung Saya Mendidikan Lembaga Pembangunan Di Bandung Yayasan Lembaga Pembangunan Dan Kita Membentuk Kors Pionir Ya Kita Bekerja Di desa Di Tangerang Di Gunung Kidul Di Bali Mungkin Sisa Proyek Kita Masih Ada Kalau Ditanya Itu Semua Kemudian Tahun 87 Saya Laitan Kolonel Saya Melatih Seribu Sarjana Pendamping Desa Tertinggal Mungkin Sekarang Udah Ada Yang Jadi Bupati Ada Yang Jadi Camat Dan Sebagainya Seribu Di Desa Yang Paling Miskin Paling Tertinggal Tertinggal Dan Saya Bangga Dari Seribu Hampir Tidak Ada Yang Gagal Tidak Ada Yang Gagal Hanya Beberapa Orang Pulang Karena Sakit Sebagian Besar Tetap Di Desa Itu Bahkan Banyak Yang Kawin Sama Anak Kepala Desa Akhirnya Jadi Kepala Desa Jadi Camat Ada Yang Jadi Bupati Dan Sebagainya Saya Juga Menjadi Sekretaris Yayasan Super Semar Saya Ikut Untuk Memberi Biasiswa Kepada Anak Anak Orang Miskin 2004 Ketua Umum HKTI Bersama Pak Jafar Hapsah Beliau Kita Di HKTI Berbeda Partai Tidak Ada Masalah Ya kan Hanya Satu Perjuang Kita Perjuangkan Petani Petani Kita Dan Saya Sampai Sekarang Masih Ketua Dewan Pembina HKTI Saya Pembina KTNA Sampai Sekarang Belum Dipecat Saya Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sekarang Sudah Jadi Dewan Pembina Sudah Diambil Alih Anak Muda Saya Masih Sampai Sekarang Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa Sampai Sekarang Belum Dipecat Dan Masih Sampai Sekarang Ketua Dewan Pembina Apsi Asosiasi Pedagang Pasar Selain Selain Di Tentara Mengurusi Desa Tertinggal Rakyat Miskin Rakyat Yang Tidak Berdaya Dan Waktu Kita Bersama-sama Di HKTI Ya Pak Jawab Kita Yang Memperjuankan Pertama Dana Desa Tiap Desa Satu Miliar Satu Desa Kita Ada Tanda Tangan Saya Ada Tanda Tangan Saya Bersama ABDESI Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Di Depan juga PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Di Depan Parada Nusantara Di Depan HKTI KTNA Itu Ada Rekordnya Itu Ada Kita Yang Perjuangkan Akhirnya Gol Di Ini Saya Mau cerita Saja Bahwa Saya Ini Bukan Hanya Ahli Teori Saya Jalan Dan Saya Turunkan Dan Saya Bekerja Hanya Memang Media Waktu Itu Dikuasai Ya kan Jadi Apapun Yang Kita Buat Tidak Bisa Direkam Sampai Sekarang Pun Kita Masih Berjuang Dan Terima kasih Institute Madani Nusantara Terima kasih Forum Rektor Terima kasih Asosiasi Dosen Terima kasih Persatuan Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia Terima kasih Seluruh Komponen Yang Hadir Disini Atas Kehadiranmu Dan Doronganmu Sudah Sudah Sekalian Kalau Begini Rasanya Kok Semangat Banget Saya Sudah 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 Sekarang Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Mas Untuk Mencapai Itu Kita Harus Punya Strategi Dan Kita Akan Menerapkan Strategi Ini Yang Diberikan Oleh Undang Dasar 1945 Empat Tujuan Nasional Tidak Boleh Kita Lupa Kita Harus Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Seluruh Tumpah Darah Indonesia Tujuan Tugan Tujuan Usa Tujuan Tujuan Kita menajar Sekarang Terus kita Manusia Target kita 9,8 ribu Target kita Target yang tidak ringan Target yang tidak ringan Hampir 700% Kita harus naik Dalam kurun waktu 22 tahun Ranking kita sekarang 16 besar Kita bisa mencapai Dalam kita 4580 Kita mencapai Harus mencapai 30 ribu Per kapita dolar Masalahnya adalah Ini per kapita Kuncinya Pemimpin-pemimpin Indonesia Harus membuat 30 ribu ini Lebih Menak Jangan segeri orang yang ada Mati di atas Yang di bawah tidak menikmati Lanjut Kita bangun suatu gedung Harus dengan fondasi Kita bangun Sudah bangsa Juga dengan fondasi Fondasi ekonomi solid Yang dibangun Pak Jokowi Tapi kita juga tidak lupa Pak Jokowi bisa membangun Fondasi solid itu Karena fondasi solid Yang dibangun oleh Presiden SD Sudah-sudah sekalian Keberhasilan Buat Presiden itu Membuat lebih gampang kita Menuju yang kita cita-cita Lanjut Kita harus Barangnya Segala potensi Kelapa Kita perlu bisa Nomor satu di dunia Nickel Nomor satu di dunia Nickel ini Bahan Yang penting Untuk baterai Kita punya cadangan Mineral kritis Banyak sekali Kekayaan kita Yang merupakan aset Menuju kita Tinggal landas Kondisi ekonomi makro kita Juga baik Pertumbuhan kita Salah satu terkuat Di dunia sekarang Inflasi kita Terendah Rasio utang kita Juga salah satu Terendah di dunia Rata-rata Inflasi kita Terendah Sekarang Sejak tahun 67 Ini prestasi Yang tidak bisa Dipungkiri Sudah-sudah sekalian Juga Di bawah Pemerintah Presiden Jokowi Ekonomi kita Tumbuh 5% PDB kita Naik Kemudian Akibat Kebijakan Hilirisasi Terjadi Surplus dagang kita Sudah-sudah sekalian Dengan demikian Akibat Keberhasilan Ekonomi Kondisi nyata Mengatakan bahwa 82% Rakyat Puas Dengan kinerja Presiden Jokowi Dan pemerintah sekarang Berarti Kalau Ibarat Sepak bola Presiden Jokowi itu Kapten Kesebelasan Prabowo Subianto Ikut tim Yang lagi Menang ini Sudah-sudah Berarti Berarti Keputusan saya Bergabung Tidak Tidak Salah Ya Mak-mak Tolong Jelaskan Kepada teman-temannya Yang belum Jadi Yang Tadi yang mau ninggalin saya Saya mohon Kembalilah Jangan mau ikut yang tersesat Karena Sebenarnya Kita kalau Kompak Tidak ada yang Tidak bisa kita capai Apa itu Bagaimana kita mencapai Cara mencapai kita adalah Kita berani Meninggalkan Faham-faham lain Dan kita percaya Kepada Yang ditinggalkan oleh Pendiri Bangsa kita sendiri Yaitu Ekonomi Pancasila Ekonomi Yang berdasarkan Pancasila Yang berada Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Apa itu Ekonomi Pancasila Ekonomi Pancasila Menurut pendapat saya Dan ini Bisa dikaji oleh Para Cendekiawan Para Pakar Menurut pendapat saya Dari apa bacaan saya Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila Harus Berdasarkan Berdasarkan Pancasila Berarti Prinsip utama Ekonomi kita Harus berdasarkan Azaz-azaz Religius Tidak boleh bertentangan Dengan azaz-azaz Religius Berarti Ajaran Ajaran Keserakahan Tidak cocok Sama kita Tidak cocok Sama kita Ajaran Survival Of the fittest Tidak cocok Sama kita Yang lemah Harus kita Angkat Yang kuat Membantu Yang lemah Kalau kapitalis Memurni Survival Of the fittest Kalau kamu lemah Salah kamu Ini bukan Ekonomi Kita Ekonomi Pancasila Juga Ekonomi kita Selain Harus religius Harus juga Wujudkan Persatuan nasional Tidak boleh Ada satu Pemikiran Bahwa Kepitalis Yang penting Daerah saya Tidak bisa Satu untuk semua Semua untuk satu Itu Adalah Azaz kita Ekonomi yang berpihak Kepada kepentingan nasional Ekonomi yang egaliter Dan kerakyatan Harus ada Keberpihakan Kepada yang Lemah Dan miskin Dan Yang terakhir Ekonomi kita Harus menuju Keadilan Sosial Sudah Kepada sekalian Artinya Esensi kita adalah Bahwa Ekonomi Pancasila Mengambil Esensi yang terbaik Dari Kapitalisme Dan esensi terbaik Dari Sosialisme Karena semua agama Esensinya Mengajarkan Sosialisme Mengatur Seluruh Masyarakat Mengatur Yang miskin Fakir miskin Yang lemah Harus Diurus oleh Negara Kita lanjut Langsung saja Karena saya sudah Nah sekarang Bagaimana kita Mencapai yang tadi Cita-cita kita Menurut pandangan saya Saya dibantu oleh tim pakar Yang cukup Cukup luar biasa Kita sudah bekerja Terus menerus Kita sudah identifikasi Sekarang 17 Program prioritas Ini sudah kita bahas Dengan berapa kalangan Yang pertama Kita harus mencapai Suasembada Pangan Suasembada Energi Dan Suasembada Air Ini mutlak Kita tidak boleh tergantung Dengan bangsa lain Untuk makan kita Karena Ada yang berpandangan Berapa bulan yang lalu Masih ada yang berpandangan Untuk apa Kita bikin Sawah-sawah baru Lebih murah Kita beli Beras dari Vietnam Dan Kamboja Untuk apa Kita pelihara Ternak sapi Besar-besaran Lebih baik Kita import Dari Australia Ini Pemikiran Yang sesat Ini pemikiran Keliru Dan harus ada yang berani Mengatakan keliru Kenapa Kalau terjadi Keadaan darurat Kalau terjadi Bencana Kalau terjadi Perang Mereka Negara-negara itu Tidak akan Mengizinkan Beras Pangan Dijual Ke Indonesia Mereka akan tutup Dan itu Terjadi Waktu kita Kena Bencana COVID-19 Vietnam Thailand Semua tutup Kita tidak bisa beli Bayangkan Kalau kita tidak Kemampuan sendiri Begitu terjadi Perang Di Ukraine Banyak negara Tutup Tidak Jual Pangan Ke Indonesia Ini Ini Kejadian Ini yang kita alami Kenapa Harga pangan Naik Karena ini Tapi masih ada Tokoh-tokoh Yang menyerang Untuk apa Food estate Untuk apa Ini Tidak Tidak Faham Kita harus Mandiri Di bidang Pangan Kita harus Mandiri Di bidang BBM Dan kita harus Mandiri Di bidang Air Ada pertanyaan Nanti Dan sekarang Apa mungkin Selalu Banyak Di kalangan Kita Terutama Di elit Yang Tidak Berani Malas Berfikir Menyerah Kagum Sama Bangsa Asing Menilai Bangsanya Sendiri Lemah Ini Sifat Banyak Orang-orang Kita Takut Berfikir Berfikir Aja Takut Bayangkan Belum Berbuat Berfikir Aja Takut Apa mungkin Kita Suasembada Bukan Mungkin Atau Tidak Mungkin Kita Harus Suasembada Dan kita Pernah Suasembada Dan kita Akan Suasembada Kembali Bahkan Bahkan Insyaallah Manakala Kita Diberi Kepercayaan Oleh rakyat Kita Diberi Mandat Oleh rakyat Kita Diberi Kesempatan Meneruskan Pembangunan Insyaallah Kita Bukan Saja Suasembada Pangan Kita Akan Menjadi Lumbung Pangan Untuk Dunia Untuk Dunia Terus Air Air Sangat Strategis Air Sumber Dari Kehidupan Tidak Ada Air Tidak Ada Kehidupan Sekarang Banyak Daerah Kedaerah Kita Ada Universitas Pertahanan Di bawah Pembinaan Menteri Pertahanan Dan Langkah Saya Pertama Sebagai Menteri Pertahanan Langkah Saya Pertama Kalau tidak Salah Mungkin Dua Bulan Saya Pertama Saya Langsung Mendirikan Empat Fakultas Baru Di Universitas Pertahanan Satu Jangan Terlalu Cepat Tepuk Tangan Fakultas Pertama Adalah Fakultas Kedokteran Ini Sebelum Covid Meletus Saya Kita Mendirikan Fakultas Kedokteran Perjuangan Yang Berat Karena Aneh Bina Jai Di Indonesia Ada Moratorium Tidak Boleh Mendidikan Fakultas Kedokteran Padahal Kita Kekurangan Dokter Kedua Saya Bentuk Fakultas Teknik Ketiga Fakultas Farmasi Untuk Obat Obat Karena Sudah Sudara Kita Masih Import Obat Obat Negara Keempat Terbesar Di Dunia Masih Import Obat Kita Belum Bisa Bikin Obat Sakit Kepala Para Setamol Masih Import Ini Tidak Boleh Para guru Besar Saya Minta Turun Gunung Saya Bentuk Fakultas Farmasi Yang Ketiga Fakultas MIPA Matematik Dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA Matematik Fisika Kimia Biologi Mutlak Mutlak Alhamdulillah Ini sudah Mau menuju Ke Tahun keempat Dan Alhamdulillah Di Fakultas Teknik Kita Ada Ahli-ahli Mencari Air Dan Kita Punya Teknologi Mencari Air Kita Sekarang Paling Cepat Mencari Air Mungkin Di Seluruh Indonesia Mungkin Dan Akurasi Kita Bisa Dikatakan Di Atas 95% Teknologi Kita Cari Air Dan Kita Sekarang Tim Dari Universitas Pertahanan Kita Sudah Menemukan Dan Sudah Produksi Air Di 100 Dusun Seluruh Indonesia 100 Dusun Dan Kita Akan Teruskan Sampai Kita Akan Berharap Dalam 3 Bulan Yang Datang Kita Akan Tambah 100 Dusun Lagi Jadi Dimana Rakyat Butuh Kita Harus Mencari Dan Air Adalah Mutlak Dan Kita Sudah Mendirikan Seminar Air Dan Kita Mendirikan Prodi Prodi Hidrologi Di Universitas Pertahanan Dan Ini Saya Harap Dimana Mana Juga Akan Ada Perhatian Selanjutnya Selan 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 Sembada Pangan Energi Dan Air Kita Harus Berantas Korupsi Kemudian Reformasi Politik Hukum Birokrasi Dan Kita Berantas Narkoba Dan Kita Berantas Kemiskinan Penguatan Pertahanan Menjamin Tersedia Pupuk Benih Pestisida Langsung Kepetani Melanjutkan Hililisasi Industrialisasi Penguatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Kestaraan Menjamin Rumah Murah Untuk Masyarakat Desa Dan Rakyat Yang Membutuhkan Kita Punya Program Tiap Tahun Kita Akan Bangun Bantu Rakyat 3 Juta Rumah Tiap Tahun Berarti Dalam 5 Tahun Kita Bisa Membantu 5 15 Juta Rumah Itu Artinya Adalah Kurang Lebih 40 Sampai 45 Rumah Per Desa Dan Itu Kita Mampu Untuk Melaksanakan Program Ini Pelastrian Seni Budaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Peningkatan Prestasi Olahraga Penyempurnaan Sistem Pernima Negara Pendidikan Sains Dan Teknologi Menjamin Nikungan Hidup UMKM Pemerataan Pembangunan IKN Sebagai Pemerataan Yang Terakhir Menjamin Kerukunan Antara Umat Beragama Kebebasan Beribadah Dan Perawatan Serta Perbaikan Rumah Rumah Ibadah Di Seluruh Indonesia Dari 17 Kita Harus Melaksanakan 8 Program Hasil Cepat Pertama Kita Akan Membangun Sekolah Sekolah Unggul Terintegrasi Di Setiap Kabupaten Dan Kita Harus Perbaiki Sekolah Sekolah Yang Perlu Renovasi Kita Cetak Dan Tingkatkan Produk Kita Selahan Pertanian Dengan Membangun Lumbung Pangan Desa Lumbung Pangan Daerah Lumbung Pangan Nasional Kita Lanjutkan Program Program Keberfihakan Kepada Rakyat Miskin Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pinter Kartu Sembakau Kartu Prakerja Program Keluarga Harapan Kita Juga Selenggarakan Cek Kesehatan Gratis Untuk Tiap Warga Negara Sekali Setahun Dan Kita Akan Bangun Rumah Sakit Berkualitas Di Setiap Kabupaten Untuk Diketahui Saya Sebagai Menteri Pertahanan Dalam Waktu Dekat Dua Tiga Bulan Lagi Kita Akan Resmikan Pembangunan 24 Rumah Sakit Baru Di Seluruh Indonesia 24 Dan Salah Satunya Rumah Sakit Salah Satunya Di Daerah Bintaro Daerah Fatmawati Bintaro Itu Adalah Rumah Sakit Militer Yang Terbesar Di Asia Tenggara Seribu Tempat Tidur 136 ICU Ruangan Intensif Dan 8 Ruang Operasi Dan Tahun Depan Kita Akan Tambah Menjadi 30 Ruang Operasi Jadi Ini Dan Tidak Terbatas Untuk Kalangan Tentara Tapi Dibuka Untuk Mendukung Masyarakat Umum Juga Jadi Ini Yang Kita Bangun Dan Ada Program Tahun Depan Akan Kita Tambah 20 Rumah Sakit Baru Jadi Insyaallah Kalau Berjalan Akhir 2025 Kita Akan Punya Tambahan Total 45 Rumah Sakit Tetapi Kalau Insyaallah Kita Dapat Mandan Rakyat Kita Akan Bangun Rumah Sakit Yang Terbaik Di Setiap Kabupaten Di Indonesia Saudara Saudara Salah Satu Program Dalam Pemberantasan Kemiskinan Adalah Memperkuat Anak-anak Indonesia Kita Akan Memberi Makan Siang Dan Susu Gratis Di Semua Sekolah Dan Pesantren Di Seluruh Indonesia Dan Kita Akan Memberi Bantuan Gizi Untuk Anak-anak Balita Dan Ibu-ibu Hamil Berarti Pos Yandu Pos Yandu Akan Kita Hidupkan Di Seluruh Desa-desa Dusun-dusun Di Seluruh Indonesia Kita Tidak Boleh Hanya Bicara Mengurangi Stunting Kita Akan Langsung Mengatasi Kita Akan Beri Makan Siang Di Seluruh Indonesia Semua Anak-anak Indonesia Akan Makan Siang Dengan Gizi Yang Baik Kita Akan Mendirikan Badan Perlima Negara Dan Kita Akan Tingkatkan Rasio Pendidikan Negara Kita Juga Akan Menaikin Gaji Guru Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara Anggota TNI Polri Kepala Desa Perangkat Desa Dan Semua RWRT Di Seluruh Indonesia Nanti Ada Yang Bertanya Emangnya Ada Uangnya Ada Uangnya Yang Bocor Bocor Harus Kita Tutup Kebocorannya Yang Maling Maling Kita Tutup Malingnya Yang Markup Markup Gelembung Gelembung Kita Tutup Markup Yang Enggak Mau Bayar Pajak Kita Kejar Bayar Pajak Yang Nyelundup Nyelundup Kita Tutup Kurangi Penyelundupannya Kalau Bisa Kita Hilangkan Penyelundupannya Jadi Ini Adalah Totalitas Gerakan Serentak Dan Pertanyaan Apakah Bisa Saudara Saudara Sekalian Pertanyaannya Bukan Apakah Bisa Tetapi Masalahnya Adalah Harus Bisa Kalau Kita Mau Maju Sebagai Negara Harus Bisa Dan Saya Yakin Kita Bisa Beri Kesempatan Kepada Kita Beri Kepercayaan Kepada Kita Kita Buktikan Bahwa Kita Bisa Membuat Negara Ini Menjadi Negara Maju Sudah 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 Masih Ada 38 Slide Lagi Kalau 38 Slide Masing-masing Slide Saya bahas 3 Menit Jadi Kira-kira Masih 100 120 Menit Lagi Tidak Lama Hanya Dua Jam Lagi Masih Mau Terus Bohong Jadi Jadi Pemimpin Itu Harus Bisa Jangan Dengar Aja Suara Suara Audiens Jangan Dengar Aja Suara Rakyat Harus Bisa Merasakan Walaupun Mulut Anda Sekalian Untung Saya gak Bilang Kalian Anda Sekalian Walaupun Mulut Antum Antum Sekalian Mengatakan Terus Tapi Getaran Hatimu Menyampaikan Kepada Saya Cukup Pak Ya Bener Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang kita Pukuh tangan Yang meriah Untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Jadi Jadi Anda Anda Isi Di Kamu Terima kasih Kalau Kalau Tidak Masuk Akal Ditinggalkan Tapi Kalau Benar Dan Masuk Akal Mohon Sebarkan Yakinkan Rakyat Kali Kali ini Jangan Jangan Kita Diadu Domba Jangan Ditipu Saya Kira Itu Saja Dari Saya Dan Karena Audien Sangat Hebat Dan Sangat Pintar Saya Kira Tidak Perlu Banyak Pertanyaan Benar Betul Tapi Saya Membuka Diri Kalau Ada Belum Ini Bukan Kampanya Ini Seminar Jadi Kalau Ada Perwakilan Mau ketemu Husus saya Untuk Diskusi Saya Siap Menerima Tapi Saya Sudah Mengerti Saya Merasakan Saudara Sudah Cukup Karena Mendengar Terlalu Banyak Informasi Itu Benar Saya Sudah Lihat Muka Muka Capek Ini Sekali Terima Kasih Terima Kasih Perhatian Saudara Sekalian Masa Depan Kita Gemilang Masa Depan Kita Gemilang Mari Kita Ambil Masa Depan Di Tangan Kita Sendiri Terima 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 Kasih Banyak Kepada Menteri Perjalanan RI Bapak Prabowo Sudah Terima Sampai Dari 1.600 Perwajilan Bu Besar Berbuali Dose Kesehatan Dan Kesehatan Se-Indonesia Sekarang Terima 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 Masih Masih Semangat Semuanya Wah Ini Adian Curi Status Wapu 72 Dini Adian Sampai Jangan Ke mana-mana Pada tahun Jangan Sekali Karena Kita Langsung Masuk Ke Sesi Pembahasan Yang Akan Dipandu Langsung Oleh Rektor Universitas Aldi Mari Profesor Prof. Haji Mujim Mujim S.I.P Yang S.I.P Kepada Prof. Dinit Mujim Kami Persyalkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 S.I.P